Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa banjir lardingin dengan cepat menyapu lareng Gunung Marapi, Sumatera Barat pada Sabtu lalu. Tabungan material erupsi yang terjadi di Gunung Marapi sebelumnya menjadi material utama yang menyapu wilayah kaki gunung, khususnya di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Mengapa bencana tersebut gagal diantisipasi? Inilah Top Review. Sabtu malam banjir lardingin tiba-tiba menerjang sedikitnya empat kecamatan dan delapan nagari yang berada di sekitar kaki Gunung Marapi, khususnya di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir terjadi sejak Sabtu 11 Mei pukul 23 Indonesia bagian Barat hingga hari Minggu 12 Mei 2024. Ada dua daerah yang terdampak parah, yakni Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Banjir lardingin ini sebenarnya seperti tidak terhindarkan sehingga harus diwaspadai, apalagi ada 23 sungai yang berhulu di Gunung Marapi. Dalam peta Google Earth ini kami tampilkan Gunung Marapi dan juga wilayah sekitarnya. Jadi untuk kejadian kali ini, pemirsa yang terparah tadi adalah dua kabupaten, Agam dan juga Tanah Datar, bahwa laporan dari tim kami di lapangan menunjukkan bahwa ada delapan bahkan kecamatan yang terdampak. Nah ini dia pemirsa yang Anda saksikan. Ini adalah wilayah yang kemudian bisa ditampilkan. Ini adalah dampak atau juga wilayah yang terkena dampak dari banjir lardingin kali ini. Jadi Anda bisa saksikan bahwa gunung merapinya ada di sebelah kiri layar Anda, kemudian arah depannya inilah yang kemudian merembes beberapa wilayah yang menjadi aliran banjir lardingin di sini. Banjir lardingin adalah banjir besar bersama material vulkanik. Lardingin sendiri merupakan aliran air hujan yang bercampur material vulkanik yang berasal erupsi Gunung Marapi. Penyebab utama terjadinya banjir lardingin adalah dari erupsi Gunung Api. Dalam kasus ini adalah erupsi Gunung Marapi. Meskipun erupsi Gunung Api berhenti sementara, namun endapan material vulkanik seperti abu, pasir, dan bebatuan masih terdapat di puncak maupun lereng gunung. Sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, maka endapan material vulkanik itu dapat turun ke sungai-sungai terutama yang berhulu. Ahli vulkanologi menjelaskan banjir lardingin memang sulit diantisipasi. Karena jeda antara endapan erupsi atau letusan gunung dengan terjadinya hujan lebat itu lama. Kesulitan kita adalah bahwa jarak antara sumbernya yang menjadi bahan bakunya dan kemudian terjadinya lardingin itu jedanya itu bisa harian, minggu, bahkan bulan. Jadi meskipun menyatakan sejak bulan ables tidak sampai sekarang sudah tiga kali. Nah itulah yang kemudian menjadi sulit. Ada jeda waktu antara metusan sebagai bahan baku lardingin, kemudian dengan kejadian lardingin itu sendiri. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi sekarang, sebenarnya alirannya mengikuti semua sungai-sungai yang berbunuh ke gunung marapi. Tetapi karena memang bahan bakunya masih banyak begitu ya, sehingga ketika itu bercampur menjadi lardingin, maka volume yang di sungai itu tidak mampu menampung lagi, tidak mampu menampung volume air yang sudah bercampur dengan luput. Itu adalah kesulitan yang kedua, antara volume dengan geometri sungainya tidak sebanding selain cedah waktu tadi. Permasalahan pun muncul ketika kita yang tinggal cukup jauh dari gunung marapi dan tidak mengetahui bahwa di puncak marapi itu sedang menjadi hujan lebat atau hujan yang bisa menyebabkan terjadinya lahan, maka kesiagaan kita pun, kewasangan kita pun menurut. Jumlah material lepas dari erupsi gunung marapi sebenarnya bisa dipetakan. Namun, karena kerapnya terjadi erupsi dan letusan di gunung marapi, maka kali ini sulit diantisipasi. Sekali lagi, sebetulnya bisa dipetakan berapa jumlah material lepas yang berpotensi berkembang menjadi lahan hujan itu sebenarnya bisa dipetakan. Tetapi, marapi ini saking sering meletusnya, sehingga material yang bertumbuk di puncaknya itu bisa bertambah. Letusan gunung marapi itu bisa berlangsung singkat. Tetapi, ancaman lahar hujan ini bisa berlangsung bertahun-tahun selama musim hujan itu tiba. Maka, ancaman ini ada. Bergantung sekarang seluruh mencurah hujan yang ada di puncak marapi itu sendiri. Bisa letusan gunung marapi itu hanya jumlahnya berlangsung beberapa hari. Tetapi, ancaman lahar hujan itu bisa setiap musim hujan terjadi. Utamanya hujan-hujan yang di atas puncak gunung marapi. Hingga selasa sore, jumlah korban meninggal. Dampak banjir lahar dingin marapi mencapai 57 orang. Tim Sargabungan TNI dan PORI terus mencari korban hilang. Sementara itu, proses rehabilitasi area yang terdampak sudah mulai dilakukan. Dan seperti Anda lihat saat ini, pemirsa, bahwa proses rehabilitasi wilayah masih terus berlangsung. Salah satunya adalah pengerahan alat traktor. Utamanya adalah untuk mengesampingkan bongkahan batu hingga patahan pohon besar di jalan-jalan utama. Dan sedikit gambaran pemirsa, ini adalah besaran batu yang merupakan pecahan batu dari aliran gunung marapi. Dan sebagai bayangan pemirsa, saya dengan tinggi 175 cm, ini besaran batunya ini bahkan beberapa kepingnya pun masih lebih besar daripada tubuh fisik saya. Dan ini adalah batu-batu juga yang turun dari atas aliran tersebut. Sehingga memang dapat dijelaskan cukup bahwa batu-batu ini menjadi dampak utama kerusakan rumah-rumah warga. BMKG memprediksi masih adanya curah hujan tinggi di wilayah Sumatera Barat dalam satu pekan ke depan. Untuk itu, BMKG meminta seluruh pihak untuk tetap puas pada mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi susulan di wilayah Kampaten Agam Sumatera Barat. Namun ini kami memprediksi masih akan berlangsung hingga tanggal 13, masih akan berlangsung. Insya Allah tanggal 14 ada penurunan intensitas hujan menjadi ringan. Dan kami juga memprediksi setelah itu akan terjadi peningkatan curah hujan lagi. Mulai tanggal 15 hingga tanggal 17. Artinya kewaspadaan terhadap terjadinya banjir lahar hujan ataupun galodo ataupun banjir bandang serta longsor ini masih akan berlanjut paling tidak hingga tanggal 17.20 atau sepekan ke depan. Adalah tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk memastikan bahwa warga sekitar Gunung Marapi selamat jika kembali terjadi banjir lahar tingin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!